Kedeleh maut jelit 29. Ternyata ujung senjata panji kupu-kupu milik Dewi Inun telah berubah menjadi gundul tanpa lambang andalannya. Berapa saat kemudian Dewi Inun baru memburu ke hadapan kakek berbaju ungu itu dan berkata sambil memberi hormat. Ternyata kau orang tua benar-benar adalah Kong Ciciampuwe, Boampuwe, seharusnya memberi hormat sedari tadi, sembari berkata dia siap-siap berlutut untuk menjalankan penghormatan besar. Tak usah begitu, tak usah begitu cegah kakek berbaju ungu itu cepat. Kemudian setelah menghela nafas, kembali katanya, aaaai menurut hasil pengamatanku tadi, ilmu kupu-kupu terbang berpasangan yang kau gunakan sama sekali tidak berada di bawah kesempurnaan kakekmu dulu Ciciampuwe terlalu memuji, buru-buru Dewi Inun merendah. Kemudian sambil mengulapkan tangannya ke belakang, dia berkata lagi, hayo cepat siapkan perjamuan, kita harus menyambut kedatangan Kong Ciciampuwe dengan sebaik-baiknya, keempat orang lengcu itu mengiakan dan siap mengundurkan diri dari situ. Tapi kakek berbaju ungu itu segera menjegah, katanya, tunggu dulu, tunggu dulu agak tertegun Dewi Inun bertanya, kalau toh kedatangan Ciciampuwe untuk membantu Boampuwe, kenapa kau tak sudi menerima rasa hormat Boampuwe? Kakek berbaju ungu itu tertawa tergelak, hahaha, bukan aku enggan menerima penghormatan, tapi, sesudah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan. Usiaku sudah hampir mendekati dua abad, meskipun selama ini aku menggantungkan diri pada kasiat bibit waru kutub untuk menyambung hidupku, Namun hal tersebut menyebabkan kami mempunyai kelainan yaitu tidak seperti orang-orang biasa bersantap semaunya sendiri, apalagi makan daging dan minum arak. Hal ini sudah menjadi pantangan untukku, oh 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 oh, rupanya begitu, tapi Ciciampuwe, setiap harinya aku cuma makan buah-buahan dan minum air putih untuk menyambung hidup, Bila mana perlu paling bantar ditambah dengan sayur-sayuran serta kueh, kalau begitu Boampuwe akan sediakan apa yang kau harapkan. Seru Dewi Inun segera kembali kakek berbaju ungu itu tertawa, makan dan minum adalah soal kecil, nah kalau toh kecurigaanmu telah hilang, mari kita berbicara tentang masalah besar. Mohon petunjuk dari Ciciampuwe kata Dewi Inun serius setelah termenung sebentar. Kakek berbaju ungu itu berkata, Kini, tempat tersembunyi, kalian di Bukit Ciansan telah diketahui oleh umat persilatan, Aku rasa kawanan jago silat dari pelbagai aliran telah berbondong-bondong datang kemari serta mengepung seluruh Bukit Ciansan ini rapat-rapat dengan kening berkerut. Dewi Inun segera berseru, sudah pasti keempat budak asing dari KHO Beng yang telah membocorkan rahasia ini, HMM cepat atau lambat aku pasti akan mencincang tubuh keempat orang budak asing itu hingga hancur berketing-keting lalu sambil menatap wajah kakek berbaju ungu, Kembali katanya, apakah Ciam Pue mendapat kabar kalau KHO Beng hendak datang kemari? Sebetulnya KHO Beng hendak datang kemari, tapi niatnya segera dihalangi oleh para jago lainnya siapa yang menghalangi niatnya itu? Tanya Dewi Inun sambil menahan rasa bencinya. Hwesyo Daging Anjing, Pelajar Rudin Ho Heng, Bu Ilo Jin serta seorang lagi yang bernama Tian Chun Yang, Tian Chun Yang Dewi Inun kelihatan agak tertegun, siapa sih Tian Chun Yang itu orang itu adalah cucu Bu Hek Sian, satu di antara tiga dewasi GW Asam Sian. HMM, aku benci kepadanya, kalau bisa hendak ku makan daging tubuhnya mentah-mentah teriak Dewi Inun penuh kebencian. Ya, aku pun seperti juga dirimu, sangat membenci orang tersebut, dan karena inilah aku harus datang kemari menemui dirimu, entah bagaimanakah rencana mereka tanya Dewi Inun lagi sambil mengkertak giginya kencang-kencang. Langkah pertama adalah mengepung bukit ini, kemudian pada langkah kedua yaitu setelah para jago dari pelbagai aliran berkumpul di sini, mereka hendak lancarkan serangan secara besar-besaran untuk menghancurkan gua pengikat cinta. Dewi Inun segera tertawa tergelak, haaaah, 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 apakah mereka berkeyakinan akan berhasil kakek berbaju ungu itu tertawa getir? Terlepas akan berhasil atau tidak? Yang pasti tindakan mereka ini cukup serius dan harus kita perhitungkan, tapi paling tidak. K.H.O. Yang Ciu toh masih berada dalam cengkeramanku kembali kakek berbaju ungu itu tertawa tergelak, haaaah, 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 haaaah. K.H.O. Yang Ciu hanya bisa dipergunakan untuk mengancam K.H.O. Beng, tapi tak mungkin bisa dipakai untuk mengancam para jago perselatan lainnya. Lalu setelah berhenti sejenak, dengan nada yang berat dan wajah yang serius, dia berkata lebih jauh, kau harus ingat, K.H.O. Yang Ciu adalah kedele maut. Dia telah banyak membunuh umat perselatan di dunta ini, walaupun bok junco dari pihak Sio Lim Si telah tampilkan diri sebagai penengah untuk menghentikan pertumpahan darah sementara waktu, namun rasa benci bukan berarti sudah hilang dengan begitu saja, bayangkan sendiri, apakah mereka bersedia mengurusi keselamatan hidup K.H.O. Yang Ciu yang mereka benci itu? Dewi Inun berjalan mondar-mandir dengan wajah bingung. Akhirnya sambil mengkertak giginya, serunya, yang paling ku kuatirkan sekarang adalah kedua lembar kitab pusaka Tian Goan Buboh, bila K.H.O. Beng menolak datang, bagaimana mungkin harapanku bisa tercapai kakek berbaju ungu itu menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya kemudian. Menurut pendapatku, masalahnya sekarang bukan terletak pada kitab pusaka Tian Goan Buboh, andai kata keturunan dari Sam Sian, para jago pet Wong dan jago-jago lihai dari pelbagai partai telah berdatangan semua kemari, sudah pasti keadaan yang kritis akan kita hadapi, lantas menurut Loh Siam Puee. Kakek berbaju ungu itu tertawa, aku mempunyai sebuah akal yang bagus sekali, siapa tahu bukan dua kedua lembar kitab pusaka tersebut berhasil kita peroleh, bahkan bisa lolos dari kepungan para jago. Bagaimana rencana Loh Siam Puee? Tanya Dewi Inun gelisah di manakah K.H.O. Yang Ciu sekarang tiba-tiba kakek berbaju ungu itu bertanya sambil tertawa. Dewi Inun berpikir sejenak, kemudian sahutnya, ia sudah kusekap di suatu tempat yang amat rahasia, tak mungkin akan terjadi apa-apa atas dirinya, dari perkataan tersebut sudah jelas dia enggan membocorkan rahasia letak penyekapan tersebut. Kakek berbaju ungu tertawa, dewasa ini kawasan jago yang berkumpul di bawah bukit belum banyak jumlahnya, kita bisa memanfaatkan kegelapan malam untuk meninggalkan bukit ini, setelah itu biarku utus kacungku untuk mengundang K.H.O. Beng agar mendatangi suatu tempat yang lain guna menukar rencinya dengan kedua lembar kitab pusaka tersebut. Agak tergerak hati Dewi Inun setelah mendengar perkataan itu, segera ujarnya, siasat siampu ini memang anggap bagus tapi andai kata jejak kita sampai diketahui oleh para jago hingga dilakukan penguntitan secara diam-diam. Bukankah tentang soal ini pun, aku telah memikirkannya secara masak-masak, sambung kakek berbaju ungu itu cepat. Sampai saatnya aku akan membawa kacung dan pelayanku untuk melakukan pembasmian secara besar-besaran terhadap orang yang menguntil kita itu. Dewi Inun berpikir sebentar, lalu katanya lagi, kalau toh K.H.O. Beng dicegah kepergiannya oleh para jago, ini berarti ia pasti ada di sekitar kawanan jago tersebut. Lantas dengan K.H.O. bagaimana kau hendak menghubungi dia bila kau percaya kepadaku, seharusnya percaya pula bahwa aku mempunyai K.H.O. yang terbaik untuk melakukan kesemuanya ini, tentu saja Bu Ampue percaya kepada siampue, tapi-tapi ia segera berhenti berbicara dan kelihatan ragu-ragu. Dengan nada menyelidik, kakek berbaju ungu itu berkata lagi, kau tidak seharusnya ragu-ragu dan mesti mengambil keputusan dengan cepat untuk melaksanakan rencana ini, sebab aku takut terjadi perubahan atas situasi di tempat ini, Dewi Inun termenung beberapa saat. Kemudian katanya dengan suara lantang, baiklah, aku akan menuruti petunjuk siampue dan melaksanakan rencanamu itu, kepada C.H.O. segera bentaknya, cepat ajak Kongci siampue untuk beristirahat di kamar tamu. Kakek berbaju ungu itu nampak agak tertegun, kemudian sambil menggoyangkan tangannya berulang kali ia berseru, kalau Tohanda telah menerima usulku seharusnya kita berangkat sekarang juga, ketahuilah persoalan ini tak dapat ditunda-tunda lagi, Dewi Inun tersenyum. Bu Ampue mengerti, tapi tempat ini merupakan salah satu pangkalan yang kubangun di daratan Tionggoan sebagai pengganti markas, sebelum meninggalkannya aku mesti meninggalkan pesan dan mengatur segala sesuatunya lebih dulu, baiklah, paling baik kita bisa memanfaatkan setiap waktu yang ada, paling tidak sebelum kentongan kelima nanti kita sudah mes, turun gunung, Dewi Inun tertawa misterius. Bu Ampue mengerti, lebih kurang pada kentongan keempat nanti kita pasti berangkat, nah silahkan Chi Ampue beristirahat sebentar, toh kau baru saja menempuh perjalanan jauh, kemudian setelah berhenti sejenak, kembali katanya, apabila menjumpai musuh tangguh di bawah bukit nanti, aku masih memohon bantuan dari Chi Ampue kakek berbaju ungu itu tak banyak berbicara lagi, Dia tertawa dan manggut-manggut lalu mengikuti Chun Hang Leng Chu menuju ke ruangan tamu yang dimaksudkan sebagai ruang tamu tak lebih cuma sebuah gua yang agak lebar, di dalamnya tiada meja, tiada pembaringan ataupun bangku, yang tersedia hanya tiga lembar kasur yang terletak dekat dinding ruangan sambil tertawa dan memberi hormat. Chun Hang Leng Chu berkata, Lo Chi Ampue sekalian adalah jago-jago silat yang luar biasa, tentunya kalian tidak membutuhkan pembaringan bukan yaa kakek itu manggut-manggut, asal ada sebuah kasur duduk sudah lebih dari cukup, apakah Lo Chi Ampue masih ada pesan lain? Tanya Chun Hang Leng Chu kemudian sambil memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat itu. Sudah tak ada lagi, kalau begitu hamba hendak mohon diri lebih dulu, ia membalikan badan dan segera berlalu dari sana menanti Chun Hang Leng Chu sudah pergi meninggalkan ruangan. Kakek berbaju ungu itu baru menghembuskan ayah sepanjang sambil bergumam, Oh oh oh, sungguh berbahaya, sungguh berbahaya kalau hendak berbincang-bincang lebih baik kita pergunakan ilmu menyampaikan suara, hati-hati kalau ada yang menyadap pembicaraan kita dari ruang sebelah, kalian toh bisa membayangkan apa yang bakal terjadi andai kata penyamaran kita ketawan. Ternyata pelayan tua ini adalah si kakek tongkat sakti, dengan sendirinya yang menyamar sebagai si kacung adalah Cian Siankun. Kho Beng memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat itu, kemudian katanya dengan ilmu menyampaikan suara, Menurut penglihatan Chi Ampue, apakah saruanku ada yang kurang beres atau mencurigakan yang tak beres sih tak ada, Namun Dewi Inun adalah seorang manusia yang banyak curiga, ditinjau dari sikapnya yang enggan menyebutkan tempat penyekapan encimu serta sikapnya yang menolak berangkat sekarang juga, Dapat diketahui bahwa rasa curiga yang mencekam hatinya masih amat tebal, menurut pandangan Cian Pue, Tindakan apakah yang bakal dia lakukan tanya Cian Siankun tiba-tiba. Kakek tongkat sakti berpikir sebentar, lalu sahutnya, paling tidak dia akan mengirim beberapa orang pembantunya yang terpercaya untuk turun gunung dan melakukan penyelidikan yang seksama, Seandainya di bawah bukit sana ia tak berhasil menemukan kawanan jago yang dikatakan telah mengepung bukit, Bukankah semua hasil penyaruan kita bakal terbongkar yaa, apa boleh buat, sampai waktunya terpaksa kita harus mencarikan alasan yang lain untuk mengelabui dirinya, Dengan perasaan tak tenang Khaobeng meremas-remas tangan sendiri, lalu katanya, Bu Ampue mempunyai sebuah akal yang amat menyerempet bahaya, apakah, akal busuk apa yang berhasil kau temukan tanya kakek tongkat sakti sambil tertawa. Setelah menghela napas Khaobeng berkata, di saat Khaobeng melangsungkan pertarungan melawan dirinya tadi, Apakah sudah kau cona keampuhan tenaga dalam serta ilmu silatnya, kemudian tanpa menantikan jawaban dari kakek tongkat sakti, Dia berkata lebih jauh, menurut pengelihatan Bu Ampue, tampaknya dia jauh dari apa yang kita bayangkan semula, Tampaknya sekali gempuran saja sudah cukup membuatnya kok, dengan cepat kakek tongkat sakti menggelengkan kepalanya berulang kali, Katanya, maaf, kalau terpaksa aku mengucapkan kata-kata yang bakal melemahkan semangat, Tadi aku cuma menggunakan dua jurus tipuan saja untuk meraih kemenangan, Andai kata harus bertarung dengan menggunakan ilmu silat sejati. Jangan lagi ditambah empat orang lengcu tersebut, Hanya Dewi Inun seorang pun sudah lebih dari cukup untuk membuatku kerepotan, Waaah kalau begitu mah susah untuk dikerjakan ucap KHO Beng tertegun. Sekarang marilah kita jangan menyinggung soal lemah atau hebatnya ilmu silat, Coba kau beberkan dulu semua rencanamu yang sebenarnya, Maksud Bu Ampue pertama kita bekuk dulu salah seorang jago tangguh anak buah Dewi Inun Untuk memaksanya menunjukkan tempat penyekapan Ciciku dan menolongnya kabur dari sini, Setelah berhenti sejenak, katanya lebih jauh, Andai kata perbuatan kita ketahuan, Maka kita lakukan perlawanan segidih mungkin, Kalau bisa bahkan kita tumpas siluman perempuan Inun serta membumiratakan buah ini. Kalau dibicarakan si kelihatannya sangat mudah, Kata kakek tongkat sakti serius, Tapi untuk dikerjakan, Mungkin banyak ancaman bahaya yang akan kita jumpai, Jadi menurut pendapat si Ampue, Apakah kita harus menunggu di sini bukankah siluman perempuan Inun telah bilang, Tak sampai kentongan keempat nanti kita akan berangkat? Lebih baik kita tunggu saja sampai kentongan keempat nanti. Andai kata sampai kentongan keempat belum juga ada sesuatu gerakan, Terpaksa kita harus melaksanakan sesuai dengan rencana muta di sahut kakek tongkat sakti dengan suara berat. Maka mereka bertiga pun tercekam dalam keheningan dan kesuraman. Waktu berlalu bagaikan siput yang merangkak, Dengan susah payah kentongan ketiga telah dilewatkan, Ketika mereka mencoba untuk mengamati di sekitar sana, Terasa suasana hening sepi tak bersuara barang sedikit pun jua. Akhirnya kentongan keempat pun sudah lewat. KHO Beng segera melompat bangun, Dengan ilmu menyampaikan suara segera bisiknya kepada kakek tongkat sakti serta Sien Sian Kun. Kini kentongan keempat sudah lewat, Aku lihat gelagat rada kurang beres sambil turut berdiri. Kakek tongkat sakti berkata pula, Ya aah, nampaknya siluman perempuan ingun memang banyak akal muslihatnya, Dia susah sekali tertipu, Terpaksa kita harus mengambil tindakan berikut, Kalau memang begitu boem poe, Di saat ketiga orang tersebut hendak mengambil suatu tindakan, Mendadak terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang dari kejauhan sana, Buru-buru KHO Beng mundur berapa langkah dan duduk kembali di tempat semula, Demikian pula dengan kakek tongkat sakti serta Sien Sian Kun, Masing-masing duduk kembali di tempatnya sendiri tak lama kemudian, Suara langkah kaki manusia itu berhenti di luar gua, Lalu terdengar seseorang mengetuk pintu di susu suara Hei Im Leng Culi Sian Soat berseru. Kongci Ciam Pue KHO Beng melemparkan pandangannya sekejap ke arah kakek tongkat sakti serta Sien Sian Kun, Kemudian dengan menggunakan nada suara yang tua dan serah katanya, Pintu tak terkunci, silahkan masuk pintu ruangan segera dibuka orang, Lalu tampak Lisi Sian Soat dengan senyuman di puluh masuk ke dalam ruangan, Katanya sambil memberi hormat, Silahkan Kongci Ciam Pue berangkat kemana tanya KHO Beng sementara hati kecilnya merasa amat terperanjat Hei, Bukankah suhu telah berunding dengan Kongci Ciam Pue? Kini kentongan keempat sudah lewat, Kita harus sebera berangkat menuruni bukit, Mengapa suhumu tidak datang sendiri tegur KHO Beng dengan kening berkerut? Lisi Sian Soat sebera tertawa manis, Semestinya guru harus datang sendiri, Tapi sayang guruku terlalu sibuk sehingga kami memohon maaf kepada Loh Ciam Pue, Sementara KHO Beng masih tetap sangsi, Tiba-tiba terdengar kakek tongkat sakti berbisik dengan ilmu menyampaikan suara banyak bertanya menimbulkan kecurigaan, Ikuti saja ajakannya KHO Beng segera bangkit berdiri, Katanya kemudian sambil tersenyum, Kalau begitu silahkan Anda membawa jalan, Silahkan Ciam Pue kata Lisi Sian Soat sambil menyingkir, KHO Beng tidak sungkan-sungkan lagi dan segera berjalan menuju keluar, Kakek tongkat sakti serta Cien Sian Kun mengikuti di belakangnya, Di bawah petunjuk Lisi Sian Soat, Mereka menelusuri jalan yang berbelok-belok dan keluar dari gua pengikat cinta, Waktu itu kentongan keempat sudah lewat, Langit masih gelap, Hembusan angin pagi mendatangkan rasa bergidik bagi siapapun, KHO Beng mencoba untuk memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, Tampak suasana di bukit itu sangat pening, Sepanjang perjalanan ternyata mereka tak bersuah dengan seorang anggota partai kupu-kupu pun, Lisi Sian Soat sama sekali tidak menghentikan langkahnya, Ia mengajak mereka bertiga menuju ke belakang bukit, KHO Beng segera menghentikan langkahnya sambil menegur, Tunggu sebentar lociampue masih ada pesan, Apa tanya Lisi Sian Soat sambil berpaling dan tersenyum, Sebenarnya gurumu berada di mana tegur KHO Beng, Suhu telah melaksanakan pesan lociampue dengan menitahkan sebagian anak buahnya turun gunung lebih dulu, Sekarang mereka sedang menunggu di depan sana, Buru-buru KHO Beng berbisik kepada kakek tongkat sakti dengan ilmu menyampaikan suara, Tampaknya keadaan tak beres, Siampue keadaan sudah begini, Terpaksa kita harus mengikuti perubahan menurut keadaan situasi, KHO Beng tidak berbicara lagi, Dia melanjutkan perjalanannya dengan langkah lebar setelah berjalan menuruni puncak tebing lebih kurang satu li, Tanah perbukitan di depan sana nampak makin terjal, Batuan karang berserakan di mana-mana, Dalam suasana kabut pagi, Tempat itu nampak lebih seram dan mengerikan, Buru-buru kakek tongkat sakti berbisik dengan ilmu menyampaikan suara, Situasi yang dihadapi makin tak menguntungkan bagi kita, Kau mesti bersikap lebih hati-hati, Sementara itu KHO Beng telah memperlambat langkahnya, Lalu dengan wajah serius tegurnya, Mengapa kau mengajak aku menelusuri jalanan yang begini berbahaya? Ternyata KHO Beng belum pernah melihat tempat tersebut sebelumnya, Sambil tersenyum Lisian Soat berkata, Tempat ini adalah tempat yang sengaja dipilih suhu, Kemudian setelah berhenti sejenak, Sambungnya lebih jauh, Walaupun jalanan di sini amat sulit dilalui, Namun aman sekali, Tak mungkin kita akan menjumpai para jago yang mengepung Bukit KHO Beng Tak dapat berbicara lagi, Terpaksa dia melanjutkan perjalanannya menuju ke depan dengan langkah pelalan, Di samping itu secara diam-diam Ia pun mempersiapkan diri sebaik-baiknya Guna menghadapi setiap perubahan yang tak diinginkan Setelah berjalan lebih kurang lima puluhan kaki lebih, Bukit yang dilalui semakin menanjak dan curam, Kabut yang menyelimuti sekitar tempat situ pun bertambah tebal Demikian tebalnya sampai pemandangan yang berada beberapa kaki di depan mata pun susah dilihat Mendadak Li Sian Soat menghentikan langkahnya sambil berkata, Suhu menanti kedatangan Ciam Pue di depan sana lalu dengan suara lantang serunya, Lapor Suhu, Kongci Ciam Pue telah datang baru selesai perkataan itu di ucapkan, Dari belakang sebuah batu besar telah muncul sesosok bayangan manusia Dewi Inun bagaikan sesosok Sukna Gentayangan telah melayang turun ke atas tanah, Di belakang tubuhnya mengikuti dua orang nenek beserta Cun Hang Leng Chu, Ciu Hoa Leng Chu serta Teng Soat Leng Chu. Tampak dia menegur sambil tertawa, Kongci Ciam Pue, Tentunya persiapan yang dilakukan ini sangat cocok bukan bagus sekali Kho Beng tertawa paksa, Kecerdasan maupun akal Anda tiada jauh berbeda dengan kehebatan Sobat Karibku itu, Dewi Inun tertawa, Katanya lagi, Dia adalah kakeku, Tentu saja terdapat banyak kesamaan di antara kami Haa 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 Benar juga perkataan itu Kho Beng tertawa bergelap kemudian setelah berhenti sejenak, Dengan nada menyelidik katanya lagi, Mana encinya Kho Beng yang bernama Kho Yang Chiu itu, Dewi Inun tertawa hambar, Tak perlu Ciam Pue kuatirkan, Bo Ampue telah mengirim jago-jago pilihan untuk menghantarkannya pergi ke suatu tempat yang aman dan rahasia sekali. Sekali lagi Kho Beng merasakan hatinya bergetar keras. Tak nyana kau memang hebat sekali, Mari kita berangkat siapa tahu Dewi Inun sama sekali tidak menggerakkan tubuhnya, Malah sambil tertawa seram katanya, Tunggu sebentar masih ada urusan apa lagi? Tanya Kho Beng dengan perasaan terperanjat. Dewi Inun menggelengkan kepalanya berulang kali, Katanya, Tak ada apa-apa, Hanya saja, Dengan matanya yang licik dia memandang sekejap sekitar tempat itu, Kemudian berkata lebih jauh, Tiba-tiba Bo Ampue teringat akan suatu masalah yang seringkali disinggung ayahku, Soal apa terpaksa Kho Beng harus berlagak tenang. Kong Cici Ampue adalah cuan penolong partai kupu-kupu kami, Tiga generasi menurun, Kami selalu teringat akan budi kebaikan itu dan tak pernah melupakannya, Hulah sebabnya ayah sering menyinggung tentang kejadian tersebut, Sambil tertawa paksa Kho Beng menjawab, Aku dan saudara Tianit adalah sahabat karib, Sudah sepantasnya kalau kami tanggung bersama semua kesulitan yang dihadapi, Persoalan semacam ini apa gunanya disinggung terus? Dewi Inun tidak menggubris, Kembali dia berkata, Ayah sering memuji akan kehebatan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Kong Cici Ampue, Konon sekali lompatan bisa mencapai seratus kaki, Itulah sebabnya Cici Ampue dikenal orang sebagai si naga terbang dari si ih, Kho Beng terperanjat sekali, Buru-buru dia berseru, Ah 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 ah, Kepandaian kucing kaki tiga, Tak terhitung seberapa, Mengingat Cici Ampue telah melatih diri hampir seabad lamanya, Aku percaya ilmu meringankan tubuh lo Cici Ampue pasti sudah luar biasa sekali, Paling tidak untuk melompat sejauh seratus kaki bukan menjadi masalah, Oh 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 oh, Tentu saja Kho Beng tertawa paksa, Tapi dalam keadaan dan situasi seperti ini, Apa sebabnya aku menyinggung tentang masalah tersebut, Bo Ampue belajar ilmu silat dari ayahku semenjak masih kecil, Dengan melatih diri secara tekun selama 20 tahun lamanya hampir boleh dibilang semua kepandaian yang dimiliki ayahku telah kupelajari semua, Meski aku belum berani menjagoi seluruh dunia persilatan, Namun kemahiranku sekarang masih terhitung tingkat atas, Meski begitu dalam kenyataan Bo Ampue semua bisa meloncat sejauh sepuluh kaki saja, Jadi bila dibandingkan dengan kemampuan Ciam Pue, Sesungguhnya masih selisih sepuluh kali lipat, Asal kau mau melatih diri lebih tekun tak sulit untuk mencapai ketingkat seperti itu, Tukas Kho Beng Tapi Dewi Inun segera menggelengkan kepalanya berulang kali, Katanya, tidak menurut apa yang Bo Ampue ketahui, Ilmu naga terbang yang dimiliki Kong Ciam Pue bukan saja merupakan ilmu mahasakti, Mungkin tiada orang kedua di dunia ini yang mampu melompati jurang selebar seratus kaki, Oleh sebab itu sambil tersenyum dia segera menutup mulut dan tidak berbicara lagi, Diam-diam Kho Beng amat gelalisah tapi perasaan tersebut tak berani ditunjukkan keluar, Terpaksa dia balik bertanya, Oleh sebab itu kenapa? Mengapa kau tidak melanjutkan perkataanmu itu Bo Ampue ingin menambah pengalaman Dengan menyaksikan kepandayan Ciam Pue yang mampu melompat sejauh seratus kaki itu, Kho Beng segera menarik muka, Tegurnya, Jadi kau hendak mencoba kemampuanku Dewi Inun tidak menggubris, Sambil menunding ke depan sana kembali katanya, Di depan sana terdapat sebuah tebing jaraknya hanya 80 kaki dari sini, Tapi di bawahnya terpentang sebuah jurang yang dalamnya mencapai puluhan laksa kaki, Meski begitu, aku percaya dengan kemampuan Kong Ciam Pue yang hebat, Jarak sejauh 80 kaki tentunya tak kau pandang sebelah meter bukan sesungguhnya apa maksudmu kembali Kho Beng menegur dengan kening berkerut. Dewi Inun tertawa, Bukankah Bo Ampue sudah kemukakan dengan jelas sekali, Silahkan Ciam Pue mendemontrasikan kehebatanmu agar pengetahuan dan pengalaman Bo Ampue bisa bertambah kau memang suka bergurau Kho Beng tertawa paksa, Dalam keadaan dan situasi seperti ini, Masa kau mengajukan permintaan semacam ini ketahuilah. Apa sih yang kurang beres dengan tempat dan situasi di sini tukas Dewi Inun? Kembali Kho Beng dibuat tertegun. Musuh tangguh berada di sekeliling kita, Kitab Pusaka pun belum diperoleh, Tentu saja kita wajib menyelesaikan persoalan yang pokok lebih dulu, Ah ah ah, Ciam Pue kau seorang tokoh sakti yang tiada keduanya di dunia ini, Masa persoalan sekecil ini pun kau pikirkan di dalam hati paling tidak, Tindakan semacam ini sudah merupakan sikap yang kurang hormat kepadaku, Kata Kho Beng sambil menarik muka. Buru-buru Dewi Inun memberi hormat, Untuk kelancangan ini Bu Ampue mohon maaf yang sebesar-besarnya, Tapi untuk membuktikan keaslian dari identitas kau orang tua, Mau tak mau terpaksa Bu Ampue harus mengambil tindakan demikian ini, Kho Beng benar-benar amat terperanjat. Tapi sedapat mungkin dia mengunjuk sikap tenang setelah mendengus, Katanya, Apakah kau masih menaruh curiga terhadap identitasku? Kalau berbicara sesungguhnya, Memang demikian adanya kenapa seru Kho Beng gusar. Mungkin hal ini hanya merupakan firasat Bu Ampue, Jadi tak dapat kulukiskan dengan perkataan, Lalu sambil menunding ke depan katanya lagi, Padahal apa yang Bu Ampue ajukan bukan termasuk suatu masalah pelik, Apalagi jarak sejauh 80 kaki bukan suatu pekerjaan yang terlalu sulit untuk Ciam Pue, Di samping dapat menghilangkan kecurigaanku, Bisa menunjukkan pula kebolahanmu, Aku rasa Ciam Pue pasti tak akan menampik, Bukan, Kho Beng mencoba memperhatikan tebing yang dimaksud, Tampak kabut tebal menyelimuti sekeliling tempat tersebut, Sehingga sulit baginya untuk melihat keadaan di sekitar sana dengan jelas, Tentu saja dia pun tak dapat mengukur berapa lebarkah jurang tersebut, Sesungguhnya sementara dia masih berpikir, Xin Xiankun telah berbisik dengan ilmu menyampaikan suara, Kong Chu tak boleh menyanggupi permintaannya, Sudah jelas dia telah mengetahui titik lemah dalam penyamaran kita, Sehingga hendak menggunakan kere demikian untuk mencelakai Kong Chu, Kho Beng segera menyahut pula dengan ilmu menyampaikan suara, Apakah nona hapal dengan daerah perbukitan di sekitar sini sama sekali tidak hapal, Baru pertama kali ini aku berkunjung ke bukit Xiansan, Apalagi daerah di sekitar sini, Boleh dibilang aku belum pernah mendatanginya, Aku pun belum pernah mendengar kalau di sini terdapat jurang yang lebarnya 80 kaki, Mungkin saja dia hanya sengaja hendak mencoba kita sementara dia masih termenung, Kakek Tongkat Sakti telah berkata pula dengan ilmu menyampaikan suara, Tampaknya siluman perempuan itu sudah berhasil mengetahui penyamaranmu, Kau tidak boleh menuruti permintaannya, Tapi sekarang kita sudah berada di dalam perangkapnya, Yakinkah Chiampoie untuk membebaskan diri dari perangkap bahaya yang berada di depan metu kakek Tongkat Sakti menghela napas panjang? Aku akan berusaha keras untuk membendung siluman perempuan inun, Kau nona cim kaburlah secepatnya meninggalkan tempat ini, Kita datang bersama-sama, Sudah sewajarnya kalau mundur bersama pula, Boampoie tak bisa meninggalkan Chiampoie dengan begitu saja, Apalagi keempat lengcu dan kedua orang nenek tersebut merupakan jago-jago yang berilmu tinggi, Boampoie, Setelah termenung sebentar, Dia meneruskan, Boampoie rasa lebih baik biar ku coba dengan menyerempet bahaya, Siapa tahu nasibku mujur dan berhasil melampauinya, Kakek Tongkat Sakti serta Chiang Siang kun tidak berbicara apa-apa lagi, Sebab mereka semua telah berada dalam posisi maju tak bisa mundur pun tak dapat, Entah tindakan apapun yang dilakukan, Boleh dibilang mereka pasti berada di pihak yang kalah, Terdengar Dewi Inun berkata lagi sambil tertawa terkekeh-kekeh, Lo Chiampoie, Apalagi yang mesti kau pikirkan? Toh permintaanku hanya suatu urusan kecil, Khaobeng berpikir sebentar, Kemudian sahutnya, Aku memang benar-benar harus memeras otak, Sebab apabila permintaanmu tidak kukabulkan, Jelas akan menimbulkan kesalahpahaman yang mendalam, Sebaliknya bila ku turuti permintaanmu, Dengan kedudukanku sebagai sahabat karib kakekmu, Rasanya aku seperti dipecundangi oleh angkatan muda saja, Dewi Inun segera tertawa terkekeh-kekeh, Kalau cuma soal ini ma Chiampoie tak perlu khawatirkan, Setelah tiba di tebing seberang nanti Boampivee pasti akan berlutut dan menyembah di hadapanmu sambil minta ampun, Pokoknya aku tak akan sampai membuat kau orang tua kehilangan muka, Baiklah Khaobeng bergelak tertawa gembira, Rasanya bila aku tidak menunjukkan kelihayaan naga terbangku mungkin kau tak akan mempercayai diriku dengan begitu saja, Tepat sekali silahkan lo Chiampoie memperlihatkan kebolehanmu itu, Sementara itu si kakek tongkat sakti serta Cien Siankun sudah bermana di peluh dingin saking cemas dan gelisahnya, Akan tetapi mereka tak berdaya untuk mencegah, Selain gelisah dalam hatinya apalagi yang bisa diperbuatnya, Khaobeng sendiri pun merasa terkejut bercampur gelisah, Akan tetapi hanya satu jalan yang tersedia baginya saat ini, Kecuali melaksanakannya memang tiada care lain yang lebih baik lagi, Diam-diam dia menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya, Lalu sambil tertawa katanya, Nah, akan kutunggu kedatangan kalian di tebing seberang sana Tubuhnya nampak melejit ke udara dengan kecepatan tinggi, Sewaktu mencapai ketinggian 7-8 kaki, Tubuhnya berputar satu lingkaran lebih dulu kemudian melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa Namun kabut tebal yang menyelimuti sekeliling itu amat tebal, Bayangan tubuh Khaobeng seketika lenyap tertelan di balik kabut yang tebal dan hilang dari pemandangan Memandang hingga bayangan tubuh Khaobeng lenyap dari pandangan mata Dewi Inun baru berseru memuji, Ilmu gerakan tubuh yang sangat indah tapi menyusul kemudiannya tertawa terbahak-bahak apa yang kau tertawakan? Sinsian kun tak dapat menahan diri lagi dan segera menegur Dewi Inun agak tertegun, lalu serunya, Walaupun usiamu kelihatan masih sangat muda, Tapi kalau dihitung-hitung tentu sudah mencapai 100 tahun lebih bukan merah jengah selembar wajah Sinsian kun, Tapi segera jawabnya, Tentu saja, tahun ini aku telah berusia 109 tahun wa'ah, Kalau begitu aku pun wajib menghormati dirimu kata Dewi Inun sambil tertawa. Kepandaian naga terbang yang dimiliki Kongci Ciam Pue memang sangat indah, Hanya kakek tongkat sakti sebera menukas, Majikan kami telah menunggu di tebing seberang, Silahkan Sian Chu menyuruh orang mengajak kami ke sana, Kita harus segera menyeberang ke tempat tersebut, Sungguh tak beruntung, Mungkin sulit baginya untuk bisa mencapai ke tebing seberang kakek tongkat sakti Serta Cien Sian Kun menjadi terperanjat sekali dengan perasaan kaget dan cemas Cien Sian Kun menegur, Kenapa, apakah lebar jurang ini lebih dari 100 kaki? Dewi Inun menggeleng, Berbicara sejujurnya, Luas jurang ini paling banter hanya 40-an kaki, Kalau hanya berjarak 40 kaki, Atas dasar apa kau menduga kalau majikan kami tak sanggup melampauinya tukas kakek tongkat sakti? Dewi Inun tertawa terbahak-bahak Mungkin ilmu meringankan tubuh naga terbang yang dimiliki Kongci Ciam Pue telah mengalami kemunduran drastis, Masa kalian berdua tak bisa melihat bahwa dia paling banter cuma dapat melampaui jarak sejauh 16 kaki? Bagaimana mungkin jurang tersebut bisa terlampaui sesungguhnya? Apa maksudmu? Tegur kakek tongkat sakti dengan penuh hamarah kembali? Dewi Inun tertawa tergelak sepantasnya akulah yang mengajukan pertanyaan itu, Bukankah dia bukan si naga terbang dari si ih Kongci Ciu yang asli? Bukankah Kongci Ciu sudah lama mati kemudian setelah memutar biji matanya, Dia berkata lebih jauh, walau dongeng yang kalian susun amat mengasihkan dan memakan hati pendengar, Sayang pada akhirnya kebohongan kalian berhasil juga kubongkar, Mendengar perkataan ini, dengan ilmu menyampaikan suara kakek tongkat sakti segera berbisik kepada Cien Siankun, Kini KHO Beng sudah terperosok ke dalam jurang, kita tak boleh melayani mereka dalam suatu pertarungan yang kelewat lama, Secepat mungkin kita loloskan diri dari kepungan mereka dan segera turun ke dasar jurang untuk menolongnya, Baik-baik sahut Cien Siankun cepat. Sementara itu Dewi Inun telah berkata lagi sambil tertawa terbahak-bahak. Sekarang tibalah saatnya bagi kalian untuk muncul dalam wujud yang sebenarnya, Siapakah kalian yang sebenarnya dan mengapa mempunyai pikiran untuk berbuat demikian? Sambil mengayunkan tongkat kepala ularnya si kakek tongkat sakti berkata, Berdasarkan tongkat andalanku ini, seharusnya kau dapat menduga siapa gerangan deriku ini Sambil berkata lantang ia lantas mengetuk ujung tongkatnya keras-keras sehingga patung paisu yang semula berada di sana terlepas dari tempatnya, Dengan begitu muncullah bentuk yang asli yakni sebuah kepala ular mula-mula Dewi Inun agak tertegun, Tapi dengan cepat ia sudah tertawa terkekeh-kekeh, Heheheheh rupanya si kakek tongkat sakti, pemimpin dati tokoh aneh dunia persilatan, Wahah kalau begitu maaf, aku bersikap kurang hormat, Lalu dengan suara dalam katanya lebih jauh kalau begitu tak usah ditanya lagi, Orang yang menyamar sebagai Kong Ciciampue tadi tak lain adalah Wim San Ceng KHO Beng HMMM, Kau pintar sekali dengus kakek tongkat sakti terima kasih banyak atas pujianmu kata Dewi Inun bangga Kemudian sambil berpaling kecensian kun, bentaknya pula keras-keras, Dan kau, siapa dirimu kau tak usah-tau sahut cinsian kun dengan penuh kegusaran Heheheheh kedengarannya kau adalah seorang wanita, Kalau begitu biar ku coba menebaknya, Heheheheh, Heheheheh betul kau pasti si wale terbang, Si budak dari marga cien bukan tepat, Memang ngonalah orangnya sahut cinsian kun sambil mengkertakan gigi, Untuk kesetian kalinya Dewi Inun tertawa terkekeh-kekeh, Nampaknya dia merasa amat gembira, Dalam pada itu kakek tongkat sakti telah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, Kemudian bisiknya kepada cinsian kun, Di depan tiada jalan, Kita harus mundur dari sini dengan segera sambil menarik tangan cinsian kun, Mereka berdua serem tak melompat em undur ke belakang, Tapi sayang belakang mereka adalah tebing bukit yang terjal, Walaupun mereka bergerak mundur menuju ke sana, Ternyata Dewi Inun tidak bermaksud mengejar, Hanya gelak tawanya masih kedengaran jelas sekali, Baru saja kakek tongkat sakti dan cinsian kun mundur sejauh belasan kaki dari tempat semula, Mendadak dari balik batu cadas di kedua sisi jalan bermunculan belasan sosok bayangan manusia, Sambil munculkan diri, belasan orang tersebut sering tak mengayunkan sepasang telapak tangan mereka melepaskan pukulan maha dasyat ke arah kakek tongkat sakti serta cinsian kun, Tenaga gabungan dari belasan orang tersebut dalam waktu singkat mencintakan segulung tenaga pukulan yang maha dasyat, Sedemikian hebatnya tenaga pukulan itu sehingga rasanya susah untuk dibendung oleh siapa saja, Bukan hanya begitu, yang lebih mengerikan lagi adalah kesebelas orang yang melancarkan serangan bersama-sama itu adalah kesebelas pelindung hukum dari Dewi Inun, Padahal rata-rata mereka memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, Berada dalam keadaan seperti ini, Biarpun tenaga dalam yang dimiliki kakek tongkat sakti jauh lebih hebat pun susah rasanya bagi kakek itu untuk membendung datangnya pukulan yang datang secara tiba-tiba itu, Apalagi dia sedang berada dalam posisi berduaan selain daripada itu, Serangan gabungan dari kesebelas pelindung hukum pun meluncur datang laksana sambaran petir, Dalam gugupnya terpaksa dia harus menyambut datangnya serangan tersebut dengan posisi keras melawan keras, Kasihan cinsian kun yang bertenaga dalam agak rendah, Dia tak mampu menghadapi pukulan tersebut dengan begitu saja, Terpaksa sambil mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi badan, Ia menjatuhkan diri bergulingan di atas tanah bela AAMMMM suara ledakan yang amat memekakkan telingan berkumandang memecahkan keheningan malam, Dalam waktu singkat tangin pukulan menderu-deru, Pasir dan batu berterbangan memenuhi angkasa, Begitu mengerikan keadaan waktu itu sehingga tak ubahnya seperti dilanda gempa bumi dasyat, Menanti pasir dan batu sudah meredah, Pemandangan di sekeliling tempat itu pun mulai nampak dengan jelas, Kakek tongkat sakti masih berdiri tegak dengan posisinya semula, Namun paras mukanya telah berubah hebat, Tongkat kepala ularnya juga telah tergetar lepas dari cekalannya, Sebaliknya cinsian kun yang menjatuhkan diri bergulingan di atas tanah ternyata belum berhasil juga untuk meloloskan diri dari musibah ini, Dia tergetar sampai muntah darah dan roboh tak sadarkan diri, Di saat suasana telah meredah kembali, bergemalah suara langkah manusia yang makin lama makin mendekat, Tak lama kemudian tampak ke sebelas orang pelindung hukum Dewi Inun, Nenek penunjang langit, Nenek perata bumi, Keempat orang lengcu beserta sekawananda yang berpakaian ringkas pelan-pelan maju mengurung dan mengetung kakek tongkat sakti di tengah arna Dalam keadaan begini kakek tongkat sakti hanya membungkam diri dalam seribu bahasa, Ia menggertak gigi kencang-kencang, Sambil tersenyum, Dewi Inun segera berkata, Aku dengar kakek tongkat sakti yang menduduki kursi pemimpin di antara tiga tokoh aneh dunia persilatan memiliki ilmu silat yang amat hebat, Kenapa dalam kenyataannya tak kuat menahan sebuah gempuran pun lalu sambil menatap wajah kakek tongkat sakti dengan sinar matanya yang tajam kembali dia menambahkan Beranikah anda bertarung sekali lagi waktu itu kakek tongkat sakti telah merasakan gejolak darah yang amat deras di dalam dadanya, Ia sadar dirinya sudah terluka maka setelah menatap sekejap, Sien Sian Kun yang tergeletak tak sadar di atas tanah, Ia menghela nafas sedih tanpa menyaut, Dengan sombongnya Dewi Inun berkata lagi, Tidak berbicara pun tak menjadi masalah bagiku, Ketahuilah aku mengharapkan suatu penyelesaian yang tuntas atas persoalan ini, Malam ini juga menurut pendapat anda, Apapula yang harus kulakukan? Kakek tongkat sakti balik bertanya dengan suara dalam, Dewi Inun segera tertawa dingin, Di hadapanmu sekarang hanya tersedia dua pilihan, Pertama meneruskan pertarungan dan kedua mengaku kalah kakek tongkat sakti segera menghela nafas panjang, Aaaai, Baiklah biar aku mengaku kalah Dewi Inun segera tertawa tergelak, Haaah tih, Haaah haaah orang bilang kakek tongkat sakti pandai menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi, Ternyata kabar tersebut memang amat tepat, Kakek tongkat sakti tertawa sedih, Walaupun aku bersedia mengaku kalah, Namun aku pun ingin mengajukan dua syarat, Tak ada salahnya untuk kesebutkan asal syaratmu masih bisa diterima dengan akal sehat, Tentu saja dapat kukabulkan, Sambil menunjuk ke arah Cien Siankun yang tergeletak tak sadarkan diri, Kakek tongkat sakti berkata, Gadis ini suci dan berhati mulia, Tapi sekarang telah menderita luka dalam yang cukup parah, Kalian wajib mengobati luka dalamnya itu ooooh, Kalau soal ini mah tanpa permintaan Anda pun pasti kami akan berbuat begitu, Kemudian dengan suara dalam segera bentaknya, Tang soat lengcu buru-buru tang soat lengcu maju dua langkah ke depan seraya menyahut, Tecu siap menerima perintah segera gotong nonat Cien ke dalam gua dan obat luka dalamnya dengan obat paling mujarab dari partai kita, Kemudian utuslah orang untuk melayani segala kebutuhannya secara baik, Tecu terima perintah ia segera memanggil dua orang dayang untuk menggotong Cien Siankun, Setelah itu ia beranjak pergi meninggalkan bukit itu sepeninggal mereka, Dewi Inun baru berpaling kembali ke arah kakek tongkat sakti, Sambil katanya, apakah Anda masih ada syarat lain KHO Beng yang terjatuh ke dalam jurang pasti sudah tewas, Bagaimanapun juga dia masih terhitung keturunan dari seorang pendekar sejati dunia persilatan, Kasihan kalau mayatnya harus dibiarkan terlantar di dasar jurang yang sepi, Oleh sebab itu aku berhasrat hendak menguburkan jenazah itu, Aku rasa Ciam Pue terlalu banyak urusan kenapa tanya kakek tongkat sakti agak tertegun. Dalamnya jurang ini paling banter hanya dua ratusan kaki, Berbicara dari ilmu meringankan tubuh yang diperlihatkan KHO Beng tadi, Tak mungkin dia sampai mati atau paling tidak sudah pasti akan menderita luka dalam yang cukup parah, Tujuan dari perbuatanku sekarang tak lain adalah hendak menangkapnya hidup-hidup, Tentu saja aku tak berakal membiarkan dirinya terlantar di sana, Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lebih jauh, Terus terang saja ku katakan, Aku telah mengutus empat orang dayang untuk menantikan kehadirannya di dasar jurang sana, Kau benar-benar seorang wanita yang amat licik seru kakek tongkat sakti sambil tertawa getir, Dewi Inun tertawa, Untung saja aku termasuk seorang yang amat menghormati angkatan tua, Coba usia anda lebih muda berapa tahun saja, Dengan perkataanmu barusan, Sudah pasti aku bakal menampar mulutmu keras-keras, Merah padam selembar wajah kakek tongkat sakti lantaran jengah, Dia segera mendengus dan mengalihkan pembicaraan ke soal lain, Katanya kembali, Aku tetap bersikeras hendak menuruni jurang tersebut untuk meninjau sendiri bukan hanya kau saja yang ingin turun ke bawah, Bahkan aku pun akan menyuruh anak buahku turun ke sana guna menjemput KHO Beng dan mempertemukan dirinya dengan encinya di dalam gua pengikat cinta, Kalau begitu anda boleh segera berangkat kata kakek tongkat sakti cepat, Tapi Dewi Inun segera menggelengkan kepalanya berulang kali, Ia berkata, Maafkan diriku karena ada satu hal terpaksa harus menyiksa dirimu sebentar, Kuharap kau bersedia mengijankan kepadaku untuk menotok jalan darah Cian Keng Hiat di atas bahumu itu, Sambil menggertak gigi kakek tongkat sakti tertawa dingin, Tiada hentinya, Heheheheh, Setelah aku bersedia mengaku kalah, Mengapa tidak kuijankan dirimu untuk menyumbat jalan darahku, Silahkan anda segera turun tangan kembali Dewi Inun tertawa hambar, Sayang aku pun mengidap suatu penyakit yang aneh, Yaitu enggan mendekati kaum lelaki setelah berhenti sejenak, Dengan suara dalam segera serunya, Tengku Hoat, Lebih baikkah saja yang mewakili diriku dari kesebelas orang pelindung hukum, Segera muncul Teng Bok Kong, Dia memberi hormat lebih dulu kepada Dewi Inun lalu kemudian baru berpaling ke arah kakek tongkat sakti sambil berkata, Maaf jari tangannya segera bertindak cepat menotok jalan darah Cian Keng Hiat di bahu kiri dan kanan kakek itu, Dengan tertotoknya jalan darah Cian Keng Hiat makas pasang tangan kakek tongkat sakti pun seketika berubah menjadi lumpuh dan tak berbeda jauh dengan orang cacat sambil tertawa paksa kakek itu berkata kemudian, Sekarang kita boleh berangkat bukan Dewi Inun tertawa tebing karang yang tersebar di bawah sana amat susah dilalui, Kini jalan darah Cian Keng Hiat Anda sudah tertotok aku kuatir gerak-gerikmu menjadi kurang leluasa sambil berpaling segera serunya, Cun Hong, Hei Im Cun Hong Leng Chu dan Hei Im Leng Chu sebera maju memberi hormat, Te Chu siap menerima perintah kalian berdua mendapat tugas untuk melayani kakek ang secara baik-baik, Jangan biarkan dia sampai terjerungus ke dalam jurang suhu tak usah kuatir kata Cun Hong Leng Chu segera, Kepada Hei Im Leng Chu dia sebera memberi kode dengan kerlingan metu kemudian mereka bersama-sama maju mendekati kakek tongkat sakti, Ujarnya kemudian, Loya, silahkan jalan pelan-pelan, kami akan menuntunmu secara hati-hati, Seraya berkata, satu berada di kiri yang lain di sebelah kanan, Mereka segera mengempit ke tiap kakek tongkat sakti untuk dibantu melakukan perjalanan, Diam-diam kakek tongkat sakti mengumpat dan menyumpahi kekejian siluman perempuan tersebut, Namun berada dalam keadaan apa boleh buat, terpaksa dia hanya mengikuti kemauan mereka. Mari kita berangkat ujar Dewi Inun kemudian sambil tertawa hambar. Di bimbing kedua orang nenek tersebut, mereka berbelok ke sisi kiri lalu turun ke bawah jurang. Ternyata tebing di sisi kiri tak lebih hanya berupa sebuah tebing yang menjorok ke bawah, Keadaan medannya tidak terlampau terjal seperti apa yang diduga semula. Mereka menelusuri tebing tersebut berjalan turun ke arah bawah, Lebih kurang dua ratusan kaki kemudian, Sampailah mereka di dasar jurang tersebut. Di tengah dasar jurang terdapat aliran air sungai yang berliuk-liuk di antara batuan karang yang amat besar, Selain itu batu cadas pun nampak berserakan di mana-mana. Dewi Inun sekalian segera mempercepat langkahnya menuju ke arah mana KHO Beng terjatuh ke dalam jurang. Tadi kakek tongkat sakti di bawah Imlingan Cun Hang Leng Cu dan Hei Im Leng Cu berjalan di paling belakang Dengan begitu ia tak sempat melihat secara jelas keadaan di depan. Tapi secara tiba-tiba ia mendengar suara jeritan kaget yang diperdengarkan Ciu Hoa Leng Cu. Jeritan kaget ini membuat hatinya ikut terperanjat, Ingatan yang segera terlintas di dalam benaknya adalah KHO Beng pasti sudah mati terbaring di dasar jurang tersebut. Namun yang sebenarnya telah terjadi, Ternyata sama sekali di luar dugaannya sementara itu terdengar Dewi Inun berseru dengan adia benci, Aneh, sungguh aneh, akhirnya kakek tongkat sakti pun berhasil mendekati tempat kejadian, Buru-buru dia melongo ke muka, tapi dengan cepat dia pun dibuat tertegun serta tak habis mengerti. Ternyata di situ tak menjumpai jenazah dari KHO Beng, Juga tak nampak bayangan tubuh dari si anak muda tersebut, Tapi sebagai gantinya terlihat ada empat orang da yang berbaju kuning telah menggeletak mati di sekitar sana lama setelah tertegun. Akhirnya kakek tongkat sakti tak bisa menahan rasa gembiranya lagi, Ia tertawa terbahak-bahak, Haa 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 haa. Siapa suruh Anda terlalu memandang rendah kemampuan KHO Beng? Nah rencanamu kali ini pun tampaknya mengalami kegagalan total tak mungkin KHO Beng memiliki kepandayan silat sehebat ini seru Dewi Inun sambil menggigit bibir menahan amarah. Kakek tongkat sakti kembali tertawa. Bersambung ke jelit 30.